Momentum Hari Sumpah Pemuda, Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Monianse, serukan jangan ada perbedaan di tubuh organisasi kepemudaan. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan. Pernah kita dengan semangat semua pemuda, maka semua organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, umumnya dan khusus di Bau-Bau, jangan lagi dua di sini. Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun, Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Monianse, berharap organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Bau-Bau, dapat bersatu. Tidak ada lagi dualisme kepemimpinan, sehingga dapat berkarya dengan sebaik mungkin. Di sisi lain, Monianse menyebut, dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah, Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI, dapat menggunakan sebesar-besarnya untuk menggerakkan dinamika kepemudaan di Kota Bau-Bau. Pernah kita dengan semangat semua pemuda, maka semua organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, umumnya dan khusus di Bau-Bau, jangan lagi dualisme. Kita bisa bersatu, kenapa harus berbisa-bisa. Lebih lanjut, Ahmad Monianse mengatakan, dengan semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dengan menyiapkan para generasi muda di daerah untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Olehnya itu, pemuda masa kini diharapkan memiliki jiwa inovatif, kreatif, dan mampu berkolaborasi demi kemajuan daerah dan bangsa. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, Muhammad Tasdik berharap, semangat kepemudaan itu terus menggelora di masing-masing anak bangsa, sehingga pemuda dapat menjadi seperti apa yang diharapkan para pendahulu yang mampu mengisi pembangunan. Perayaan upacara 28 Oktober itu adalah perayaan secara nasional. Di tingkat pusat itu dipusatkan di ibu kota negara di IKN, dan itu kemudian turun sampai ke daerah-daerah. Harapan kita, mudah-mudahan semangat pemuda itu tetap bergelora di masing-masing kita, sehingga betul-betul pemuda itu ke depan bisa diharapkan sebagaimana harapan-harapan pendahulu-pendahulu kita. Perayaan Hari Sumpah Pemuda tingkat Kota Bau-Bau ditandai dengan pelaksanaan upacara pengibaran bendera yang dipusatkan di lapangan upacara Palagi Mata Bau-Bau Jumat Pagi dengan bertindak sebagai pembina upacara Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse. Tari kolosal para pelajar dengan mengenakan pakaian adat suku-suku bangsa di tanah air tampil memukau para peserta upacara yang menggambarkan harmoni perbedaan dalam bingkai NKRI. Reporter RR Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kapton Berita seputar Kepulauan Butor Terima kasih telah menonton! Kepulauan 개� глаза di latori di sietan�erapi Kepulauan telah menonton! Terima kasih.